Pemirsa pasca tersebar di jejaring media sosial, konten aksi freestyle motor yang dilakukan oleh remaja di Maros, Selawesi Selatan, pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas, Pores Maros, langsung menyelidiki dan juga mengejar sang pelaku untuk diselidiki. Viral di media sosial, video berdurasi 13 detik, konten aksi freestyle motor yang dilakukan oleh seorang remaja yang berkendara dengan mengangkat satu ban depan motor, lalu berjalan secara zigzag di jalanan hingga nyaris menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Pasca beradarnya video tersebut, pihak Satuan Lalu Lintas, Pores Maros, membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satuan Lantas dan Reskrim Pores Maros untuk mengejar pelaku. Polisi pun menghimbau kepada pelaku untuk menyerahkan diri secara baik-baik ke pihak yang berwajib. Selain itu, pihak kepolisian juga menyebut aksi pelaku dapat dikenakan undang-undang lalu lintas, yaitu dikenakan sanksi tilang kendaraan lantaran berkemudi dengan keadaan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi untuk aksi freestyle itu adalah perhatian khusus, atensi, pimpinan kita juga sangat mengapresiasi agar segera ditangkap, karena ini sangat berbahaya sekali bagi pengendara dan bagi pengendara yang lain juga sangat membahayakan. Itu lokasinya gimana? Lokasinya di Moncong Lui, maksudnya di Moncong Lui, Kabupaten Maros. Tapi ini sudah diidentifikasi, kapan pelaku dan siapa pelaku? Sekarang sedang dalam pengejaran, pencarian, reskrim bersama lalu lintas berkolaborasi untuk mencari siapa pelaku dan alamat di mana. Dan kalau dilihat dari videonya itu, pengendara motor itu usia berapa sih? Rata-rata usia mereka adalah usia anak muda, sekitar 20-an ke bawah, dan itu mereka biasa pakai konten, tapi itu sangat membahayakan sekali. Hingga kini pihak kepolisian masih mencari keberadaan pelaku dan anggota pun belum mendapatkan informasi terkait tanggal pembuatan dari konten aksi freestyle berbahaya motor yang dilakukan oleh seorang remaja. Ivan Ahmad, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan